Intro Apa kabar pemirsa sekalian, saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 26 Juli. Typhoon Gaimim bawa curah hujan lebat di kawasan sentral dan selatan. Lebih dari 80 ribu rumah tangga di Kabupaten Yunlin mengalami pemadaman listrik. Bencana yang terjadi di Ciai bahkan lebih parah, di mana banjir setinggi satu lantai melanda sebagian daerah. Tentara nasional mendorong perahu karet sambil membagikan sembako di sepanjang jalan. Sebelah hampir 10 ribu rumah tangga mati lampu tanpa pasokan air akibat longsor di jalan provinsial Alisan. Militer Taiwan menggunakan perahu karet untuk mendistribusikan bantuan di sepanjang jalan. Warga melemparkan tas atau ember yang diikat dengan tali dari lantai dua untuk menerima pengiriman. Hujan deras telah merusak bagian tengah dan selatan Taiwan. Di Ciai keadaan banjir di komunitas Mei Sangmei di desa Sui Sang sangat parah. Dan petugas Damkar sibuk membantu keluarga yang perlu dievakuasi. Jalanan jelas tampak seperti lautan luas, dengan air lumpur kuning meluas hingga ke depan rumah. Di Sijiti Dusunei, desa Sui Sang Kabupaten Ciai, air banjir mencapai setinggi lantai pertama sehari sebelumnya, dan air belum surut hingga tanggal 26 siang. Kereta api hutan Alisan tetap berhenti beroperasi. Akibat angin kencang dan hujan deras, tebing mengalami longsor dan menutupi jalan kereta, sehingga operasional kereta masih terhenti. Jalanan di Alisan juga mengalami longsor. Patahnya tiang listrik menyebabkan hampir 10 ribu rumah mengalami pemadaman listrik dan kekurangan air. Kursa Antai Power sedang bekerja keras melakukan perbaikan. Di Yunlin, sebuah rumah tiga lantai terendam air lebih dari 100 cm. Di kamar, air mencapai setinggi tempat tidur, sehingga penghuni tidak bisa tidur sepanjang malam. Meskipun ada evakuasi di sekitar kawasan tersebut karena saluran pembuangan yang meluap, beberapa warga memilih untuk menjaga rumah mereka. Tanggal 26 pagi, hujan mulai rendah, tetapi air dari saluran pembuangan masih terus mengalir ke desa. Taifun bukan cuma mendatangkan curah hujan dasyat pada kawasan sentral, namun juga menimbulkan bencana parah di wilayah selatan. Luapan air menggenangi distrik Yen Sui dan Xinying di Tainan kemarin. Hingga pagi ini, genangan air di jumlah tempat masih belum surut. Warga yang mengendarai sepeda motor memaksa melalui wilayah yang banjir, menyebabkan cipratan air di tepi jalan. Akibat hujan deras dari Taifun Kaimi, saluran drenase Houchen meluap. Di daerah Yen Sui, Tainan, termasuk tempat-tempat terkenal seperti Kota Makanan Yen Sui dan Kuil Uyekang, hampir seluruh kawasan terendam air pada tanggal 25 malam. Kedalaman air yang terparah bukan di Chongqing Road, Yen Sui, melainkan di dekat Kuil Uyekang, di mana kendaraan juga terendam air hingga mencapai pinggang manusia. Wilayah Houchen di Xinying juga mengalami banjir yang tidak kunjung surut sejak tanggal 25 malam. Sementara itu, di RT Xiaofi, Timah Tau, dan distrik Chiangjun, air sungai meluap hingga menenggalamkan seluruh tanaman pertanian. Pada pagi tanggal 26, meskipun hujan telah meredah, masih ada beberapa ruas jalan di Jalan Provinsi 17 di Pingtong yang tergenang air dan belum surut. Jalan akses ke Dusun Chen An tergenang air hingga sepanjang 400 sampai 500 meter, dengan kedalaman air di tempat terparah melebih setengah tinggi ban mobil. Bencana angin kali ini juga menyebabkan kerusakan pada pertanian. Kerugian pada tanaman pisang, talas, dan nanas di Pingtong sangat berat. Badan Cuaca Pusat telah mencabut peringatan darat dan laut untuk Typhoon Gaemi pada pagi ini. Namun akibat pengaruh angin barat daya, wilayah sentral dan selatan tetap perlu mewaspadai hujan lebat. Sering beranjaknya Typhoon, Bandara Kinmen dibanjiri penumpang telantar yang hendak kembali pada pagi hari. Penumpang menunggu di Bandara Kinmen, jet wall seluruh penerbangan berantakan. Ada penumpang sudah dua hari telantar, namun masih belum berhasil mendapatkan kursi pesawat. Menurut statistik, sebanyak 25 penerbangan domestik dibatalkan dan 9 penerbangan ditunda pada hari Jumat. CWA telah mencabut peringatan darat dan laut, namun Kinmen dan Matsu masih diterpah hujan berkala. Selain itu, hujan masih terus berlanjut di wilayah sentral dan selatan. CWA terus mengeluarkan peringatan hujan ras untuk kawasan sentral, selatan, dan tenggara. Sementara itu, sebuah sistem tropis di permukaan laut diperkirakan akan berkembang dan mendekati Taiwan pada Senin dan Selasa mendatang. Tepun Gaemi menghantam Kaohsiung kemarin, mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan administratif. Kedalam air melampaui 1 meter. Bahkan ada tempat parkir bawah tanah yang tergenang total. Warga sibuk membersihkan rumah mereka setelah air mulai surut pada pagi ini. Namun hingga siang ini, lebih dari 4.800 rumah tangga di Kaohsiung masih belum memperoleh sambungan listrik. Damkar membawa lansia yang terjebak. Pada tanggal 25, dua lansia terjebak di sebuah tempat tinggal di Yonge Street, distrik Kusan. Petugas Damkar menerima laporan dan melakukan penelamatan. Typhoon Kaemi membawa hujan lebat di Kaohsiung menyebabkan banjir di sekitar kawasan tempat tinggal museum seni. Motor yang terhempas angin langsung terendam. Hai Jun Luzan Tui, Dishong, mereka juga mencapai bagi kami melakukan penyelamatan dan penyelamatan. Dan juga penyelamatan dan penyelamatan. Hujan lebat membanjiri ruang bawah tanah gedung perumahan di Choing untuk menghindari kendaraan terendam, para penghuni segera membersihkan genangan. Di distrik Sanmin, keadaan lebih parah. Kedalaman air mencapai dada dan kendaraan yang terlihat hampir semuanya terendam sepenuhnya. Di daerah pegunungan Kaohsiung, hujan juga menyebabkan bencana. Pada tanggal 25 siang, tanah longsor menerjang sebuah rumah di Chishan. Sepasang suami istri tertimun di tempat. Usai menerima telepon, petugas polisi dan damkar segera tiba untuk memberikan penyelamatan. Namun sang pemilik rumah sudah tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pompa terus beroperasi, tetapi ketinggian banjir hampir tidak menurun. Pada pagi tanggal 26, di luar gedung ini di distrik Sanmin, Kaohsiung, barang-barang yang terkena air menumpuk. Pada malam sebelumnya, akibat typhoon Kaimi, terjadi banjir parah dengan kendalaman air mencapai dada. Setelah surut, warga membersihkan kendaraan mereka di tepi jalan. Pemilik toko cepat-cepat merapikan toko mereka. Angin kencang dan hujan lebat dari typhoon Kaimi tidak hanya menyebabkan banjir saja, tetapi juga merusak banyak peralatan Taipower. Hingga siang tanggal 26, masih ada 4.865 rumah di Kaohsiung yang mengalami pemadaman listrik dan menunggu perbaikan Taipower. Typhoon memicu cuaca buruk di atas laut, menyebabkan total 5 kapal kargo terdampar di perairan lepas pantai Pingtung, Kaohsiung, dan Tainan dalam dua hari terakhir. Kru dan kapal kini berada dalam kondisi aman. Namun ada sebuah kapal kargo Tanzania lainnya yang diduga tenggelam di perairan lepas pantai Dermaga, Kaohsiung. 9 awak kapal asal Myanmar hilang dan 3 orang yang selamat telah berhasil diselamatkan. Helikopter Black Hawk terus melakukan pencarian di sekitar perairan Kaohsiung. Mereka berupaya menemukan 9 awak Myanmar yang hilang dari kapal kargo Tanzania yang diduga tenggelam akibat terpaan Typhoon Gaimi. Berhubung cuaca buruk di atas laut, upaya pencarian dihentikan sementara. Namun sejauh ini, 3 orang yang selamat telah berhasil ditemukan. Petugas patroli laut mengoleskan obat pada awak Myanmar, namun 6 orang masih dinyatakan hilang. Seiring meredanya cuaca dan kondisi badai, kapal militer dari berbagai negara akan berangsur melancarkan operasi penyelamatan. Ada juga 5 kapal kargo yang terdampar di sekitar perairan Tainan hingga Pingtung. Total 58 awak dan kapal, semuanya aman. Sejauh ini tidak dilaporkan adanya kebocoran minyak. Pemirsa sekalian, sekian wartaberita dari PTS. Kita seolah lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax